Intro Hai, halo selamat siang Kembali bertemu di perkuliahan MOUC FMIPA Universitas Indonesia Dalam mata kuliah Geologi Indonesia Kita sudah masuk ke pekan yang ke-13 Dimana pekan ke-13 ini kita akan membahas terkait tentang Geologi Regional Papua secara umum Oke, kemudian kita akan lihat bagaimana batas-batas lempeng yang ada di Indonesia Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di Indonesia ini menjadi pusat pertemuan Dari 3-4 lempeng dimana ada pergerakan Indo-Australia yang bergerak relatif utara-selatan ke arah Eurasia Yang relatif bergerak 3-4 cm per tahun yang lebih steady di bagian utara Kemudian juga ada lempeng Filipin yang menunjam ke arah Eurasia sebesar 10 cm per tahun Dan ada juga lempeng Pasifik yang menunjam ke arah Australia dengan kecepatan 11-12 cm per tahun Kemudian kalau kita bisa lihat di Papua sendiri Jadi kalau kita lihat di tatananya Maka kita akan dapatkan beberapa komponen atau komposisi Dimana yang warna oranye ini adalah komposisi dari lempeng Australia Kemudian di beberapa lokasi juga ada basement berumur Paleozoic Dan ada bagian yang merupakan bagian dari lempeng Pasifik Yang di tengah-tengahnya, di tengah-tengah pertemuan ini Menjadi titik pertemuan yang kita kenal sebagai zona sutur Oke, kemudian ini berdasarkan dari sapi dan klos tahun 2004 Maka kita akan dapatkan bagian yang sebelah sini Ini adalah bagian yang kita sebut sebagai New Guinea Foreland Kemudian di bagian warna biru-hitam Ini adalah Oviolet dan Metamorphic Belt Dan yang bagian merah ini adalah bagian dari Melanesian Arcteran Dimana nantinya di bagian ini akan dibatasi menjadi sebuah pegunungan besar Atau pegunungan yang kita kenal sebagai Cartons Pyramid Sebagai bentukan dari zona sutur Sedangkan yang bagian ini adalah yang kita kenal sebagai East Bird Mining District Yang kita kenal sebagai tambang emas di Papua Yang dioperasikan oleh PT Periport Oke, nah ini adalah setting tektonik Dan beberapa struktur yang ada di Papua khususnya Kita bisa lihat banyak sekali struktur yang berkembang di daerah-daerah di Papua Kita ketemu beberapa sesar naik Kemudian ada beberapa sesar-sesar normal Yang ada di bagian arah full self ini Kemudian juga ada Kita kenal disini ada sesar Geser yang kita kenal sebagai Tarera Aiduna Kemudian ada sesar sorong juga di bagian utara disini Dan kita akan ketemu beberapa sesar-sesar lain Seperti sesar ini ya tadi sesar sorong Kemudian ada percabangan dari sesar sorong Sorong Yapen yang ke arah Halmahera Yang berikutnya kalau kita bisa lihat Bahwa ini kan agak unik ya Dimana kepulauan dari Papua ini terdiri dari dua negara Dimana Papua Barat dikuasai oleh Indonesia Dan di bagian timur dikuasai oleh Papua New Guinea Semakin ke arah Papua New Guinea Maka kita akan mendapatkan beberapa struktur yang makin kompleks Karena merupakan tipikal dari bagian akhir dari struktur sesar yang ada di Papua ini Kemudian kita juga bisa lihat kekompleksan dari beberapa komposisi Dimana yang warna hitam ini adalah tipikal dari oviolet dan batuan ultramavik Kemudian yang bagian ini ya garis ini Ini merupakan batas dari benua Australia dengan tadi adanya Melasinian Arcteran Kemudian yang bagian-bagian yang berwarna ini ya berwarna putih Ini merupakan basement-basement kontinen yang terangkat ke permukaan Dan beberapa sesar-sesar yang ada di Papua Nah kemudian kita bisa lihat bahwa secara komposisi Maka bagian selatan dari Papua ini ya yang bagian ini Yang kita kenal sebagai Central Land Portland Baik itu di Indonesia maupun di Papua New Guinea Maka komposisinya ini sama dengan apa yang kita temukan di bagian Australia Karena memang secara tektonik bagian selatan dari Papua ini masih bagian dari Australia Kemudian kalau kita bisa lihat juga Maka di bagian Portland ini kita tidak akan menemukan aktivitas kegempaan Kita hanya menemukan beberapa aktivitas kegempaan Yang dihasilkan dari beberapa sesar-sesar yang ada di Papua Dan beberapa juga kita temukan di batas pertemuan antara Melanesian dengan Australia Nah ini juga diperkuat dengan adanya Apa namanya Dengan adanya beberapa gempa-gempa dangkal yang dihasilkan Yang memang cocok kita temukan karena diakibatkan dari hasil dari sesar-sesar yang ada di Papua Serta di batas-batas antara lempeng Tiren Melanesian Arp dengan Australia Kemudian kita ke zona fisiografi dari Papua Maka dominannya kita akan temukan beberapa dataran tinggi di bagian tengah Kemudian juga ada beberapa dataran rendah yang sebagai tipikal dari Foreland Basin yang ada di Papua Kemudian kita akan ketemu beberapa pegunungan di bagian tengah dari Papua Kemudian kita ke busur magmatisme Nah karena memang di Papua ini sendiri bukan merupakan tipikal dari subduksi ya Antara lempeng samudera dengan lempeng benua Maka kita tidak akan dapatkan aktivitas vulkanisme yang ada di Papua Ini juga didukung dari data-data lapangan Dimana tidak ditemukannya batuan vulkanik quarter yang ada di Papua Sedangkan di Papua sendiri hanya ditemukan yaitu batuan vulkanik yang berumur neogen atau yang lebih muda Yang diindikasikan merupakan hasil dari tumbukan dari beberapa lempeng yang ada di bagian utara dari Papua Oke ini adalah beberapa intrusi plutonik yang berumur pratersier Dominannya ada beberapa batuan metamorf Kemudian juga ada batuan oviolit di bagian utara Dan di bagian selatannya atau di bagian tengah disini ya Ini dominannya adalah batuan sedimen Kemudian ada juga batuan intrusi dalam dan batuan metamorf tadi ya Jadi ada beberapa terobosan yang didapatkan di bagian tengah dari Papua ini Kemudian kita bisa lihat dari afinitas magmatik daerah Papua Maka kita akan temukan tipikalnya adalah tipikal yang kolisi magmatik neogen ya Tipikal sosonit dan kalkalin dengan kalium tinggi Atau ya kalium tinggi Kemudian juga kita temukan adalah tipikal dari oviolit pratersier Yang tipikalnya adalah ultramafic yang sifatnya adalah dunit Kemudian di bagian utara ya di kepala burung Kita akan dapatkan tipikalnya adalah tipikal dari busur magmatik berumur neogen Tipikalnya adalah kalkalin Kita lanjut ke cukungan sedimen Maka kita akan dapatkan beberapa tipikal dari cukungan sedimen Yang ada di Papua yang berumur tersier Kita setidaknya punya sekitar 16 Cukungan sedimen tersier yang ada di Papua Dari tanimbar kais sampai waipoga waropen Dan kita akan bisa tentukan dari tipikal-tipikalnya Maka dominannya di bagian Papua Kita akan temukan tipikalnya adalah foreland Di cekungan aru Kemudian ada akimegah Kemudian ada Arafura Kemudian juga ada di bagian kepala burung Kita punya yang kita sebut sebagai Misol onin Kemudian juga ada teluk berau ajumaru Dan Bintuni Dan kita tahu bahwa di Bintuni kita ketemu Cadangan gas raksasa Dan salah satunya juga campuran dari Ini apa tipikal dari gas Yang biogenik Bukan Bukan Termogenik Oke kemudian juga ada beberapa yang tipikalnya adalah Transport belt ya Di bagian tengah dari Papua Kita akan ketemu yang namanya sentral iranjaya Kemudian kita juga ketemu yang tipikal dari zona sutur Itu adalah tipikal dari waipoga waropen Sedangkan di bagian Ini ya Ada di 65 Yaitu salawati Kita akan temukan dia tipikalnya adalah Transform margin Yaitu batas Margin karena adanya sesar transform Kemudian kita juga ketemu di South East Halmera Atau di Teluk Weda ya Kita akan temukan di bagian tersebut Adalah tipikal dari Island Ark Kemudian juga ada beberapa yang tipikalnya adalah Suspended Eh ya Eh maaf Back Ark dan Oceanic and Remnant Oceanic Oke Sedangkan apa namanya Di Papua sendiri Kebanyakan kita temukan adalah tipikal dari Cekungan Tersier di utara Dan ada beberapa cekungan Pratersier dan Tersier Yang kita temukan di bagian Selatan dari Papua Oke kemudian kita ke pola struktur regional dari Papua Maka kita akan dapatkan beberapa Bentukan Sesar-sesar Baik itu sesar naik Di dominannya ya Ada di bagian utara Papua Kemudian juga ada beberapa Sesar-sesar yang ada di Pegunungan Tengah Kemudian juga ada beberapa sesar-sesar mendatar Seperti Sorong Yapen Kemudian ada Sorong Volt Kemudian ada ini ya Tarera Aiduna Di bagian tengah dari Papua Serta ada beberapa sesar-sesar naik Di SSR-sesar normal Di bagian arah Purusel Nah ini adalah geologi regional dari Papua Kita akan dapatkan dominannya adalah seperti berikut Nah Kemudian kalau kita bisa lihat Ini Kalau kita hanya melihat dari batuan kuarternya saja Maka kita akan dapatkan Batuan kuarter yang ada di Papua Hanya kita dapatkan dari batuan kastik saja Jadi tidak ada batuan vulkanik yang kita temukan di Papua Karena memang Tidak ada aktivitas vulkanisme Yang kita temukan di umur kuarter Sedangkan di sedimen tersiar dan kuarter Kita akan ketemu beberapa batuan sedimen kuarter Yang warna hijau ya Kemudian juga ada beberapa sedimen neogen Di warna kuning ini Dan ada yang warna lebih tua Ini adalah tipikal dari sedimen paleogen Yang umurnya jauh lebih tua Nah kemudian kalau kita bisa lihat Maka dominan kita ketemu batuan vulkanik Hanya kita temukan yang umurnya adalah neogen Karena dari aktivitas magmatisme Kita akan dapatkan beberapa sebaran-sebaran aktivitas magmatisme Yang kita temukan di bagian-bagian yang ada Endapan vulkanik berumur neogen tersebut Kemudian ini juga yang menjadi Menjadi menarik di Papua Kita dapatkan beberapa Bentukan-bentukan batuan karbonat Yang salah satunya yang kita temukan di Bagian Apa namanya Di Raja Ampat Itu adalah salah satu Bentukan-bentukan karbonat build up Yang terbentuk di Di Raja Ampat ya Maka kita akan temukan beberapa Endapan-endapan karbonat lainnya Yang tersebar di Papua Kemudian untuk batuan Pratersier Di Di batuan Pratersier Ini kita akan dapatkan dominannya Itu ada di bagian ini ya Pegunungan tengah Dimana dominannya adalah di batuan metamob Kemudian juga ada batuan oviolit yang terangkat Karena kita akan dapatkan di bagian ini Merupakan tipikal dari Lempeng samudera ya Lempeng samudera pasifik yang Dia terangkatkan di bagian tengah sini Kemudian ada beberapa batuan sedimen Di Umur Pratersier Nah ini adalah batuan intrusi dalam Dan batuan metamob yang kita temukan Maka kita akan dapatkan beberapa Terobosan hipabisal dan Abisal ya Yang ada di Bagian tengah ini Dan dominannya adalah batuan metamob Kemudian yang berikutnya Ada batuan oviolit dan melange Nah disini kita akan ketemu Beberapa oviolit Di dalamnya ada Peridotit Serpentinit Piroksenit Gabro Diabas Basalt Yang memang Sebagai karakteristik Penyusun dari Kerak samudera Nah Disini ada beberapa model ya Yang berbeda tentang bagaimana Adanya evolusi Tektonik di Papua Berdasarkan sapi dan kawan-kawan Ini Prof Mino dan kawan-kawan Membuat sebuah Pemodelan Yang berbeda-beda Bagaimana Kalau seandainya Kita menghasilkan sebuah Model yang berbeda-beda Ini yang pertama adalah Model Translasi ya Kemudian ini adalah Rotasional model Dimana yang bagian C Ini adalah yang Kalau seandainya Rotasinya adalah Searah jarum jam Dan yang D ini adalah Yang kalau seandainya Dia berawanan Arah jarum jam Dan kemudian ada juga Model yang kombinasi Bahwa kita bisa lihat Di bagian A Ini adalah bagian Dari Translasi model Yang pertama Maka ini adalah Model translasi ya Jadi tidak ada Pergerakan memutar Maka Dari umur Mesozoik Kemudian menekan Ke arah Bawah ya Kemudian menghasilkan Sebuah Bentukan sutur Dan ini adalah komposisi Yang saat ini Kemudian Untuk model translasi Yang kedua Maka kita akan Melihat Adanya sedikit Perbedaan Dimana Kalau model yang kedua Ini Apa Kepala burung Dan bagian bawah Dari burung Ini Ini menjadi Satu kesatuan Jadi tidak terpisah Seperti yang ini ya Ya bedanya Cuma itu aja Nah kemudian Ada model yang Berotasi Jadi Menumbuknya Bukan karena Gerakan translasi Tapi Adanya gerakan Dorongan ya Dorongan dari gerakan Rotasi Searah jarum jam Nah kalau yang Pergerakannya Arahnya adalah Berlawanan dari Arah jarum jam Maka bentukan Kepala burungnya Itu bukan seperti Yang ini ya Tapi dia tegak Seperti ini Kemudian direkonstruksi Dia baru bermutar Di umur 10 juta Tahun yang lalu Nah kemudian Menjadi seperti ini Dan yang berikutnya Adalah yang kombinasi Nah kalau yang kombinasi Ini Kita akan dapatkan Adanya gerakan translasi Dan gerakan rotasional Dan kalau kita bisa lihat Ini rotasionalnya Lebih ke Clockwise Kemudian yang berikutnya Adalah kita membuat Yang namanya Kita akan membuat Rekonstruksi dari Paleogeografi Ini yang berumur PEM akhir ya Jadi kita bisa dapatkan Bahwa Di bagian ini Di bagian Ini adalah Bagian Australia Kita akan ketemu Yang namanya Cukungan Bonaparte Beberapa Cukungan Bonaparte Dan Graben-Golborn Yang pernah kita bahas Di Timor ya Nah ini Papua Posisinya seperti ini Maka kita akan dapatkan Dominannya ada Beberapa bentukan Papua Di sini yang tipikal adalah Transisi Atau intertidal Kemudian di bagian selatan Adalah tipikal dari Terrestrial Dan Adanya non-deposional Di bagian tersebut Sedangkan di Bagian kepala burung Kita Demunannya tidak ada Pengendapan di bagian tersebut Dan memang Di bagian tengah ini Memang dominannya adalah Transisi Atau intertidal Kemudian kita ke Ini ya Ke umur trias Maka kalau kita bisa Lihat di trias Maka dominannya Kita akan dapatkan Ini adalah bagian dari Australianya Dia Memang tipikal Tidak ada Pengendapan di bagian tersebut Tapi Di bagian kepala burung Kita akan temukan Beberapa Yang tipikalnya adalah Terrestrial Bagian terbuk Jadi lebih bergeser ya Di bagian Yang sebelumnya Ada di bagian ini Kemudian terrestrialnya berpindah Jadi daratannya itu Bukan di bagian ini lagi Tapi sudah berpindah Di bagian Lebih ke arah barat Atau disini utara ya Oke Yang berikutnya ada Di early Jurassic Atau jura awal Di jura awal Kita akan ketemu Tadi ya Sudah mulai Adanya Air laut Jadi ada kenaikan Muka air laut Sehingga Ada endapan-endapan Selomerin Yang ada di antara Dari Si transisional Dan terrestrial Di bagian Papua ini Jadi Di bagian ini Kita akan ketemu Beberapa Nanti endapan-endapan Batu gamping tebal Karena memang Sudah terendap Sebagai selomerin Di umur jura awal Kemudian Di jura tengah Kita akan Semakin terlihat ya Bahwa Di bagian transisinya Akan semakin lebih lebar Kemudian Di bagian terrestrialnya Lebih menjorok Ke arah selatan Dan ini Tidak ada Pengendapan Di bagian tersebut Dan di bagian utaranya Dominannya Kita sudah dapatkan Si selomerin Kemudian Oke Kemudian Kita akan Temukan Di umur jura akhir Maka Di bagian utara Dari Australia Ya disini Kita akan ketemu Beberapa Zona-zona Batial Artinya Zona batial ini Adalah zona Yang lebih dalam Dibandingkan Zona selomerin ini Maka kita akan Dapatkan nanti Beberapa Endapan-endapan Khas dari laut Yang lebih dalam Di bagian Ini ya Bagian timur Kemudian di seram Dan Sebagainya Nah Yang berikutnya Di awal Dari Umur kapur Kita akan Dapatkan Memang Zonasi Dari lautnya Akan semakin luas Maka kita akan Dapatkan Beberapa Endapan-endapan Yang lebih tebal Lagi Yang umurnya Adalah kapur Awal Itu adalah Tipikal dari Si selomerin ini Nanti akan Ketemu beberapa Endapan-endapan Tebal Dari Batu Gamping Terumbu Yang ada Di Papua Dan kemudian Di bagian Dari Timur Dan seram Ini kita akan Ketemu Yang namanya Endapan laut Dalam Yang nanti Kita kenal Sebagai Protobandasi Jadi yang Sebelumnya Saya jelaskan Bahwa Kerak Samudera Ataupun Cekungan Samudera Yang ada Di laut Banda Itu Sebelumnya Memang Sudah ada Komponen Dari kerak Samudera Yang lebih Tua Yang kita Kenal Sebagai Protobandasi Yang umurnya Adalah Di Pratersier Tapi yang Sekarang Yang mengisi Bukan Yang ini Tapi sudah Tergantikan Oleh Bandasi Yang umurnya Adalah Tersier Kemudian Di akhir Kapur Akan semakin Luas Untuk Batialnya Dan di bagian Utara Dari Kepala Burung Kita akan Dapatkan Daerah Yang non-depesion Kemudian Yang berikutnya Kita sudah Masuk Di Tersier Di umur Eosien Sampai Oligosen Maka Di Papua Sendiri Posisinya Sudah Tegak Posisinya Sudah Seperti Yang saat Ini Kemudian Kita akan Ketemu Beberapa Non-depesional Di Bagian Kepala Burung Ini Dan Dominanya Kita akan Dapatkan Di bagian Kepala Burung Ini Adalah Yang Selomerin Sedangkan Di Timur Kemudian Seram Dan Sebagainya Ini Adalah Yang Batial Sedangkan Di Bagian Ini Papua Selatan Kita akan Dapatkan Tipikal Yang Terestrial Sampai Ketransisional Tipikal Dari Pasif Margin Oke Kemudian Di Umur Miosen Maka Kita akan Kembali Bertemu Daratannya Sudah Bergeser Lebih Ke Selatan Jadi Dominan Di bagian Papuanya Adalah Bagian Laut Kemudian Kita akan Ketemu Batas-batas Dari Batialnya Itu Adalah Di Bagian Timur Dan Beberapa Beberapa Bagian-bagian Dari Cekungan Banda Yang Saat Ini Oke Makanya Kita tidak Heran Bahwa Di Bagian Dari Salawati Bintuni Dan Sebagainya Kita akan Dapatkan Memang Di bagian Tersebut Kita akan Ketemu Beberapa Endapan-endapan Dari Batu Gamping Tebal Baik Itu Dari Open Merin Ataupun Neritik Yang sangat Tebal Sekali Di Bintuni Dan Salawati Dan Kita Tidak Temukan Setebal Itu Di Wilayah Indonesia Manapun Walaupun Kita Tahu Di bagian Bula Itu Juga Sama Tapi Tidak Setebal Seperti Yang Kita Temukan Di Salawati Dan Bintuni Nah Ini Tadi Rekonstruksi Dari Perm Akhir Sampai Myeongsen Yang Berikutnya Adalah Bagaimana Adanya Proses Delaminasi Kolisi Nah Kita Akan Dapatkan Di Umur 25 Juta Tahun Yang Lalu Ini Adalah Intra Oceanic Subduction Terbentuk Bagian Dari Outer Melanesian Arc Tyreen Jadi Ini Ada Di Bagian Northern Australia Pasif Margin Dan Ini Adalah Bagian Dari Intra Oceanic Subduction Zone Yang Membatasi Dari Water Melanesian Arc Tyreen Kemudian Di Bagian Atau Di Umur 15 Juta Tahun Yang Lalu Ini Adanya Isolated Island Di Bagian 4 Arc Di Bagian Ini Jadi Nanti Akan Ketemu Beberapa Kompleks Akresi Dari Umur Mesozoic Dan Kenozoic Baik Itu Rise Ataupun Slope Sedimen Di Bagian Ini Dan Ada Formasi Makat Di Cekungan 4 Arc Yang berikutnya Di umur 12 juta Tahun Yang lalu Ini Awalan Pembentukan Dari Orogeni Pegunungan Pegunungan Tengah Nah Ini Tadi Kita Dapatkan Beberapa Beberapa Awalan Pembentukan Dari Pembentukan Pegunungan Tengah Pegunungan Tengah Seperti ini Batas Antara Yang Biru Dengan Yang Warna Orang Laminasi dari kolisi. Nah, ini ya tadi ada penghancuran, tanda kutip, dari laminasi yang dihasilkan dari kolisi. Sehingga di sini ada yang kita sebut sebagai positif bulionsi dan adanya negatif bulionsi. Dan di bagian ini kita akan ketemu beberapa sabuk metamorfik. Di sini kita akan ketemu si roof air dan adanya irian oviolyt dekat dengan muka air laut. Dan ini adalah lithosphere oseanik yang umurnya jauh lebih tua yaitu berumur triasa akhir. Yang berikutnya di umur 6 juta tahun yang lalu. Ini tadi ya bagaimana adanya pembentukan isostasik ya, uplift yang terhasilkan. Jadi mulai naik karena adanya magma yang tergenerasi selama adanya proses dekompresi adiabatik. Kemudian di umur 4 juta tahun yang lalu ada kolisi, delaminasi kolisinya dia sudah selesai. Dan lebih dominannya adalah si strike slip vaulting underway di sini. Maka kita akan ketemu beberapa tipikal strike slip. Di sini adalah left lateral yang ada kita temukan di beberapa lokasi. Oke, yang terakhir adalah di 2 juta tahun yang lalu. Ini adalah setelah kolisi transport kemudian terdolong karena adanya strike slip. Oke, mungkin untuk bagian yang pertama ini kita cukupkan. Kalau sendirian nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar dari youtube channel ini. Demikian, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf follow Fikna Metorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai ketemu di part yang kedua. Terima kasih. Terima kasih.